Dari sekitar 40 ribu jenis obat tradisional yang telah dikenal di dunia, 30 ribunya diakini berada di Indonesia. Meski demikian, ternyata hanya ada 9 ribu spesies obat herbal yang diduga memiliki manfaat bagi kesehatan. Lantas, apa saja tanaman obat-obatan yang bisa ditanam sendiri di rumah dan memiliki hasil yang baik bagi kesehatan? 1. Jahe Jahe adalah salah satu tanaman obat-obatan populer lantaran telah dikenal lama dan akan manfaatnya bagi kesehatan. Jahe mampu mengatasi gangguan pencernaan seperti sakit perut dan mual muntah, pusing akibat vertigo, sakit kepala, meringankan nyeri haid, hingga meredakan nyeri sendi seperti rematik dan osteoartritis. Jahe umumnya aman digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Namun, sebaiknya kita tidak mengkonsumsinya lebih dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh setiap harinya. Mengkonsumsi jahe secara berlebihan beresiko meningkatkan berbagai efek samping seperti perut kembung, sakit perut, heart bone, hingga iritasi pada mulut. 2. Kunyit Selain sebagai tanaman obat-obatan populer, kunyit umumnya digunakan sebagai bumbu dapur, jamu, hingga kecantikan. Manfaat kulit bagi kesehatan tak terlepas dari zat kurkumin yang terkandung di dalamnya. Manfaat kunyit bagi kesehatan mulai dari sebagai anti-radang dan anti-oksidan, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, mengurangi resiko penyakit jantung, hingga membantu mencegah kanker. Kunyit juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa efek samping konsumsi kunyit berlebihan dapat memicu kenaikan asam. Selain itu, asupan kunyit yang terlalu banyak dapat menyebabkan masalah pendarahan. Oleh karenanya, orang yang punya masalah lambung seperti mah dan gord, serta yang sedang rutin mengkonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya tidak disarankan terlalu banyak mengkonsumsi kunyit. Tiga, lengkuas. Lengkuas atau dikenal pula dengan nama laos mengandung galangin, beta-sitosterol, dan flavonoid lainnya yang baik bagi tubuh. Selain itu, rempah alami ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat, dan karbohidrat. Beberapa manfaat lengkuas bagi kesehatan adalah sebagai antioksidan, mengurangi nyeri dan peradangan, melawan infeksi, meningkatkan kesuburan pria, serta berpotensi sebagai anti-kanker. Empat, kencur. Obat herbal populer lainnya adalah rempah alami yang memiliki nama latin, caemferia gelanga, atau kencur. Kencur masih satu keluarga dengan jahe, sehingga banyak orang seringkali keliru dalam membedakannya. Sebagai obat herbal populer, kencur juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya sebagai penambah nafsu makan, dan penambah stamina tubuh. Memperlancar haid bagi wanita, serta mengatasi gangguan kesehatan seperti flu, masuk angin, diare, batuk, sakit kepala, dan radang lambung. Lima, temulawak. Temulawak adalah jenis obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Seperti Irritable Bowel Syndrome atau IBS, perut kembung setelah makan, dan gangguan lambung. Temulawak juga seringkali dipakai sebagai penambah nafsu makan. Namun, temulawak dapat menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, yakni dapat menyebabkan iritasi lambung hingga muntah. Enam, lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman obat-obatan populer lainnya yang tidak hanya memiliki manfaat bagi kesehatan, melainkan juga kecantikan. Manfaat lidah buaya bisa kita dapatkan dengan cara mengoleskannya ke kulit atau mengkonsumsinya. Beberapa manfaat lidah buaya, antara lain menyembuhkan luka, meningkatkan kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan mulut, hingga mengobati jerawat. Umumnya, penggunaan lidah buaya pada kulit aman dilakukan untuk jenis luka yang tergolong ringan. Jika kamu mengkonsumsi lidah buaya secara langsung, perhatikan apabila muncul tanda-tanda alergi. Perempuan yang sedang hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah 12 tahun, tidak disarankan untuk mengkonsumsi aloe vera secara langsung. 7. Daun kumis kucing Kamu mungkin sering melihat tanaman kumis kucing di pekarangan rumah. Ya, kumis kucing umumnya juga dikerap digunakan sebagai salah satu obat herbal yang bisa ditanam di rumah. Jenis tanaman tradisional ini sering digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan secara umum, seperti penyakit ginjal, radang kandung kemih, diabetes, dan asam urat. Daun kumis kucing juga dikenal ampuh untuk mengobati kencing batu dan memperlancar saruran kencing. Menurut sebuah penelitian pada tikus, melaporkan bahwa daun kumis kucing bersifat diuretik yang memicu peningkatan produksi urin. 8. Daun kemangi Bagi beberapa orang, daun kemangi sering dijadikan sebagai lalapan, atau makanan pelengkap yang berfungsi menambah aroma pada makanan. Ternyata, kemangi juga dapat digunakan sebagai obat herbal populer yang bermanfaat untuk kesehatan. Beberapa manfaat daun kemangi bagi kesehatan adalah meringankan perut kembung, meningkatkan napsu makan, hingga mengobati luka goresan pada kulit. 9. Jeruk nipis Jeruk nipis mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Mengkonsumsi air jeruk nipis secara rutin dapat meningkatkan sistem kekekebalan tubuh, mengurangi resiko faktor penyakit jantung, mencegah batu ginjal, membantu penyerapan jabsi, dan meningkatkan kesehatan kulit. Umumnya, jeruk nipis aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, asam yang terkandung di dalamnya bisa menyebabkan rasa perih, terutama bila terkena luka terbuka di mulut, seperti sariawan atau bibir pecah-pecah. Kandungan asam yang tinggi juga dapat memicu adanya gangguan pencernaan, seperti sakit ma, pada orang yang memiliki riwayat penyakit GERD. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, jeruk nipis juga dapat merusak gigi dan membuatnya mudah berlubang. 10. Daun siri Daun siri sudah sejak lama dahulu digunakan sebagai tanaman tradisional untuk mengobati berbagai masalah kesehatan. Daun siri mengandung iodium, kalium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan asam nikotinat di dalamnya. Selain itu, daun siri juga mengandung sejumlah zat kimiawi, seperti winyak siri. Inilah yang membuat daun siri dikenal sebagai obat herbal dan membantu pengobatan berbagai macam penyakit. Antioksidan tanin dalam daun siri juga mempercepat respon tubuh untuk membekukan darah dan menyembuhkan luka. Menurut beberapa hasil penelitian, ada beberapa manfaat daun siri untuk kesehatan, antara lain sebagai anti diabetes, anti kanker, anti bakteri, anti malaria, anti asma, menurunkan kadar kolesterol, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut, hingga mengobati tukak lambung. Sebelum memutuskan menggunakan obat herbal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, perlu diketahui bahwa obat tanaman herbal tidak dapat menggantikan pengobatan medis dari dokter. Jika ingin mengolahnya sebagai jamu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter mengenai pertimbangan baik buruknya sesuai dengan kondisi. Pastikan pula, kamu tidak memiliki alergi terhadap tanaman obat-obatan. Pastikan pula 3 U.C. Pastikan pula «Pamatim». Pastikan pula yang terhadap penyakit.